Halo Tribuners, polisi menetapkan tujuh tersangka dalam kasus bentrokan di lahan tebu Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Salah satunya adalah anggota DPRD Indramayu Praksi Demokrat, akibat bentrokan ini dua petani tewas. Polisi memeriksa lebih dari 20 orang sebelum menetapkan tersangka peristiwa bentrokan yang terjadi pada Senin 4 Oktober 2021 lalu. Satu dari tujuh tersangka adalah Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Indramayu Selatan atau FKMIS adalah anggota DPRD Kabupaten Indramayu Praksi Demokrat. Polisi menyebut tersangka memprovokasi petani yang terlibat bentrok diduga ingin menguasai lahan tebu. Ini akan memaksanakan press release kejadian jasa KLP D Pasal 7, 10 Romawi 2021. TKP Kawasan 1 Saudara Selenda alias K15 RW 8, Kecamatan Jati 7, 41 tahun. Pada tanggal 4 Oktober 2020, 13 tahun, Mira Swasta, pengurusnya itu peristiwa tersebut terjadi. Di waktu sesaat setelah kejadian kita langsung mengamankan para anggota FKMIS ini. Sudah kita laksanakan pemeriksaan terhadap 26 orang. Dan kita sudah tetapkan 7 orang tersangka. Salah satunya adalah Ketua FKMIS. Untuk rekan yang saat itu berada dengan Ketua FKMIS sudah kita kembalikan. Sudah kita pulangkan karena kita jadikan saksi untuk kejadian tersebut. Peran Ketua FKMIS apa bang? Jadi peran Ketua dari FKMIS ini adalah yang menggerakkan, yang menghasut. Untuk melakukan perlawanan baik kepada masyarakat petani penggarap yang bermitra dengan PG Jati 7 atau PT Raja Wali PG Jati 7 ini. Dan juga melawan aparat. Beberapa waktu yang lalu kami melaksanakan upaya penindakan terhadap orang-orang tersebut. Dan kita dihadang oleh orang-orang yang membawa senyata tajam. Oleh karena itu kita melaksanakan upaya tindakan tegas terukur terhadap para gerombolan tersebut. Yang pelaku pembacokan sih. Motifnya itu atau mempertahankan lahan yang dianggap itu adalah penguasaan sepihak daripada FKMIS tersebut. Kalau pelakunya bang? Pelaku pembacokannya bang? Kita sedang melaksanakan pengejaran. Namanya sudah ada. Saat ini tim sudah saya bagi untuk melaksanakan pengejaran. Berapa orang yang di segeran bang? Masih dua orang lagi yang harus kita kejar. Bang ini kan sering terurang nih bang. Terus apa langkah dari pihak pemerintah? Ya ini langkah kita tegas seperti ini. Karena ini konflik yang sudah bertahun-tahun. Saya sepakat dengan Pak Dandim untuk segera mengakhiri konflik ini. Kita laksanakan tindakan tegas. Tidak ada lagi aksi premanisme, tidak ada lagi intimidasi, tidak ada lagi pemerasan terhadap masyarakat kecil, terhadap petani. Yang sebetulnya petani-petani ini adalah ingin bermitra dengan pemerintah. Namun dihalang-halangi oleh FKM ini, ditekan, diintimidasi, dan diiming-imingi sesuatu agar mereka mau ikut keorganisasian ini. Iming-iminginya apa? Banyak yang diiming-imingi. Oke. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.